Intro Sebentar lagi kamu akan berhenti menjadi ratu siluman ular. Karena anak Nadine sudah mengeluarkan tanda-tanda siluman ular. Kekuatannya semakin hari semakin bertambah. Berbanding terbalik dengan kekuatanmu yang semakin menipis. Anak Nadine akan menjadi ratu siluman ular. Dia akan segera menyingkirkanmu. Gak akan aku biarkan siapapun menggantikan posisiku sebagai ratu ular. Aku harus bertindak cepat menemukan anaknya Nadine. Aku harus segera habisi dia. Halo? Nadine ini nyak. Iya. Nadine pokoknya nyaminta sama lu ya. Sekarang juga lu berhenti kerja. Lu pokoknya jangan kerja lagi. Iya. Iya. Pokoknya emaknya aja sama babet. Mari. Eh, babet. Aduh, abang. Aduh, kok dimatikan handphonenya. Bang, ayah kan cuma bilang sama Nadine. Biar dia tuh berhenti kerja aja. Kak gak usah kerja. Kak gak usah kemana-mana lagi. Abang bilangin deh ke Nadine ya. Teleponin begitu. Suruh aja kerjanya. Berhenti. Iya, iya cuma lu kalau ngomong ngantai-ngantai aja. Jangan teriak-teriak. Kalau lu teriak-teriak tadinya ada orang mau beli jalan kemari jadi kabur. Dikata kita berantem. Sekarang begini ya. Adam, tenang. Lu mau ngomong apa? Lu ngomong apa? Lu pelan-pelan om. Bang. Ayah kagak mau. Ayah takut. Bentar tuh laki-laki yang ngaku-ngaku bapaknya si Nadine. Datang. Terus tetap momen Nadine. Terus Nadine dibawa pergi. Pokoknya ya kagak mau. Gimana kalau si Nadine itu kita cariin jodoh aja. Terus kita langsung kawinin deh. Bentar kalau dia kawin. Kita dibawa lakinya. Terus tinggalin kita juga. Sama aja dia juga pergi juga. Jadi gitu malu. Udah kuas ngomong ya. Mari. Udah kuasa. Ya. Ya. Begini Rokaya. Bini Abang yang paling cakep ya. Iya bang. Ini satu lagi. Seandainya ini. Seandainya. Iya. Seandainya Nadine balik ke rumah aslinya lagi. Lu mau pergi mana coba? Nyak. Rumah asli apa? Maksudnya. Bababe. Adine. Nadine. Nadine. Nyak saya bangga sama lo. Lu jangan ninggalinnya ya. Nadine. Nadine. Nadine mau jujur sama lo. Babi amanya minta maaf ya. Karena selama ini. Selama ini babi amanya kagak ngasih tau lo. Kasih tau. A-A-P-B-nya. Anu. Kagak ngasih tau babi amanya kagak ngasih tau lo. Kenapa selama ini babi amanya ngelarang lo sekolah. Ngelarang lo main-main. Ngelarang semuanya ya Rokaya ya. Iya. Itu. Nyak. Babi. A-A-Y. Ngerti kok. Pastinya sama Babi. Kasih yang terbaik. Buat A-Y. Semua demi kebaikan A-Y kan. Iya. Iya beneran. Din. Sekarang lo kesana dulu dah. Babi lagi ngobrol. Asik kemanyakan lo. Bang. Apaan? Belaga-belaga. 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 Belaga-belaga kalau dia ngeliatin kagak enak. Udah. Udah gagah-gagakan. Teriak-teriak aja terus. Nadine dimana ya? Siang. Siang mbak. Siang. Telepon gak diangkat lagi. Siang. Siang. Nadine. Radine kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa pak. Pak. Siang mbak. Kak. Ya tu. Radine sama mbak Nadiem. Mesra banget. Iya, mesra banget ya dia. Aku gak apa-apa, Pak. Pak, aku mau kekerjaan dulu. Maaf, maaf. Iya, silahkan, silahkan. Permisi. Aku mulai ngerasa nyaman kalau dekena, Din. Kenapa? Kenapa kalian berdua gak bisa bekerja dengan baik? Hah? Maaf, Bos. Kita terus terang. Nyerah kejar dia, Bos. Kenapa? Kalau saya bilang, belum tentu Bos percaya. Tapi kita berdua lihat sendiri kok, Bos. Iya, Bos. Kenapa sih? Kenapa, anakku? Anakku kenapa? Kenapa kalian gak ikutin dia? Dimana dia? Katakan saja padaku dimana anakku sekarang dan dia kenapa. Gak usah bohong. Begini, Bos. Waktu saya ikat orang itu... Dia berubah jadi ular, Bos. Ya ampun. Jangan-jangan mereka melihat anakku sebagai ular. Amara? Amara? Reno. Reno, aku mau minta maaf soal kejadian semalam. Yaudah, gak apa-apa. Lupain aja. Aku bersyukur kamu udah sadar dengan kesalahan kamu. Amara, aku harap buat kedepannya kamu jangan musuhin Nadine lagi ya. Dia itu anak baik. Kamu gak boleh ngikutin dia. Aku cuma gak mau kamu deket sama si Cupu. Itu aja, Reno. Well,Girl. Set selamat menikmati. Hai sering-jangan. Tunggu. Mul